Heiho Pop Gengs! Kalau kamu ditanyain siapa pahlawan tanpa tanda jasa buat kamu, mungkin aja jawabannya salah satu guru atau mbak kamu. Tapi ada nih, satu sosok yang juga bisa dibilang pahlawan tanpa tanda jasa bagi kita semua, yaitu mendiang ibu Nunu Nuraini. Bagi kamu yang asing dengan si ibu tadi, dia itu orang yang berperan sebagai kepala koki di dapur Indomie alias sang peracik bumbu mie instan legend favorit kita semua. Jadi, semua rasa Indomie seperti mie goreng, mie kari, mie kaldu, mie soto yang ngangenin kalau lagi hujan tercipta dari ibu Nunu Nuraini tadi. Bicara mengenai Indomie yang merupakan mie instan, hari ini kayaknya bakal seru nih kalau kita berkunjung ke pabrik mie instan untuk melihat bagaimana makanan sejuta umat ini dibuat dalam DP proses berikut ini. Sebelum masuk dan melihat isi pabrik dari mie instan, bagaimana kalau kita bahas sedikit sejarah tentang mie instan? Sebagai bahan makanan penyelamat para perantau di akhir bulan, mie instan itu tercipta pertama kali pada tahun 1958 di Jepang. Seperti kegunaannya sekarang, mie instan dulunya digunakan sebagai solusi dari fenomena kelaparan di Jepang pasca kekalahan Perang Dunia II. Misi dari mie instan pada waktu itu cukup menantang, yaitu membuat makanan enak, tidak mudah basi, tidak beracun, mudah untuk disajikan dan juga murah. Dengan misi ini, banyak orang yang menganggap kalau makanan tersebut adalah mustahil. Hingga seorang pria bernama Momo Fukuando berhasil menciptakan mie ramen yang bisa disimpan lama dan hanya butuh waktu beberapa menit untuk disantap. Melalui perusahaan miliknya bernama Nissin, mie instan pertama ini dipasarkan secara besar-besaran dan diterima bukan hanya di Jepang, melainkan di seluruh dunia. Sekarang, konsumsi dari mie instan sudah kian menggila. Diperkirakan 290 juta orang memakan mie instan tiap hari. Dengan nilai yang sangat besar ini, wajar saja kalau merek mie instan seperti Indomie bisa mengepakkan sayap di berbagai belahan negara di dunia. Mulai dari Asia hingga Afrika. Untuk produksi, dalam satu hari total produksi Indomie dari semua pabrik Indofood sekarang sudah mencapai 32 juta bungkus per hari loh atau 15 miliar bungkus per tahun yang menggunakan sekitar 16 buah pabrik. Nah, setelah melihat sejarahnya, penasaran kan gimana cara buatnya mie ajaib ini? Yuk kita intip! Tapi sebelum masuk ke dalam kawasan pabrik mie, orang-orang harus masuk dulu nih dalam ruangan pembersih yang menghilangkan berbagai kuman yang nempel pada baju kamu. Hal ini dilakukan karena proses pembuatan mie instan dilakukan secara terbuka dan mudah terpapar oleh kuman. Dalam prosesnya, semua pabrik mie instan berjalan dengan sama, yaitu dimulai dari persiapan adonan. Dalam mesin ini, bahan dasar seperti tepung terigu, tepung tapioca, dan air dicampurkan untuk membuat adonan utama. Nah, dalam adonan ini, biasanya campuran perasa juga akan ditambahkan. Makanya, tiap mie instan dengan rasa berbeda juga memiliki adonan yang berbeda. Jika adonan sudah selesai, sekarang adonan tadi masuk dalam mesin pres. Dalam mesin ini, tekstur adonan masih sangat kasar. Makanya, ada serangkaian mesin pres untuk terus menggilingsi adonan hingga adonan halus dan juga tipis. Biar enak dong nantinya pas dikunyah. Dari mesin pres yang halus-halus tadi, sekarang adonan akan lanjut ke mesin pres selanjutnya yang bakal kita sebut mesin pengeriting. Soalnya, tugas mesin ini emang membuat tekstur adonan panjang tadi menjadi keriting. Biasanya sih, mesin pres untuk pembuat adonan keriting ini beda-beda ya untuk tiap perusahaan yang menyesuaikan bentuk mie yang diinginkan. Meskipun mesin-mesin ini udah canggih, karyawan pun tetep dibutuhkan untuk memastikan bagaimana proses pembuatan ini tetep lancar. Jadi, nggak 100% mesin lho, Pop Gengs! Setelah adonan menjadi keriting, sekarang si adonan akan lanjut ke mesin steamer untuk dikukus. Pada tahapan ini, adonan tadi mengalami proses gelatinisasi atau proses perubahan pati dalam tepung menjadi sebuah gel. Di proses ini juga lah, mimik keriting ini sudah dianggap matang dan sudah bisa untuk dikonsumsi karena suhu yang digunakan cukup tinggi, yaitu 100 derajat Celcius. Namun, ya tentu saja rasanya masih hambar dan nggak seasik makan indomie goreng pas tengah malam. Jika sudah keluar dari mesin steamer, mie instan ini kemudian diguyur minyak perasa, lalu kemudian dipotong-potong menjadi satu porsi yang sudah ditentukan. Nah, kalau kamu pernah dapetin mie instan yang isinya kurang atau lebih, maka mesin pemotong ini nih yang bertanggung jawab atas porsi mie instan yang kamu dapatkan. Belum lagi, bila mimi yang sudah terpotong tersebut keluar jalur, maka harus ditertipkan seperti ini nih. Dan lagi-lagi, tetap butuh manusia untuk menyempurnakan proses ini. Jika semua adonan tadi sudah selesai dipotong, maka sekarang waktunya kita masuk ke tahap penggorengan. Di sini, satu persatu mie mie tadi ditempatkan dalam wadah khusus, kemudian dimasukkan dalam mesin penggoreng. Biasanya, proses menggoreng ini menggunakan minyak sawit nabati sebagai minyak penggorengan. Proses menggoreng ini dilakukan untuk mengurangi bahkan menghabiskan kandungan air dalam adonan mie supaya bisa bertahan lama. Nah, bisa kita lihat nih. Setelah digoreng, mie mie tadi berubah warna menjadi kecoklatan dan memiliki struktur yang lebih keras dan kriuk-kriuk. Oh iya, ngomongin kriuk, di sini juga ada kan yang doyan makan mie instan yang gak dimasak, yang dimakan kayak kerupuk gitu. Jika sudah digoreng, sekarang kita masuk ke dalam proses terakhir, yaitu proses pengemasan. Proses ini tuh masih dilakukan oleh mesin yang melakukan berbagai hal sekaligus. Mulai dari memberi bungkusan bumbu dan juga minyak perasa, hingga memberikan bungkus kemasan pada mie yang sudah lengkap tadi. Dan mie instan pun siap dipasarkan untuk mengenyangkan banyak orang. Tapi sebelum dipasarkan, tahapan penting lainnya adalah mengecek kualitas mie instan ini. Prosesnya akan dilakukan oleh staff quality control. Bahkan mungkin saja mie instan yang baru aja kita lihat tadi sudah ada dalam perut kamu. Jika ditanya mana mie instan yang paling kamu suka, kira-kira kamu bakal jawab apa nih? Sebutkan jawaban kamu di kolom komentar ya. Sekian dulu DP proses kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. 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 Terima kasih.